Pagelaran wayang kulit kembali digelar di pasar seni Taman Impian Jaya Ancol pada mangan Jakarta Utara, Sabtu 9 November 2019. Hal ini menandakan komitmen PT Pembangunan Jaya Ancol mengakomodir kebudayaan nasional. Kali ini pagelaran wayang kulit didalangi Kimantep Sudarsono dengan lakon Becik Ketitik Olo Ketoro yang berarti segala sesuatu perbuatan yang baik pasti akan menuai kebaikan dan setiap perbuatan buruk dan jahat akan terkuak di kemudian. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan pagelaran wayang kulit bukan sekedar tontonan bagi masyarakat namun sekaligus tuntunan dalam pembentukan tatanan hidup. Pagelaran wayang kulit sendiri telah digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak dua kali, yang mana sebelumnya digelar di Balai Kota pada Sabtu 14 September 2019 lalu. Malam ini kebanggaan bagi Femfrop DKI yang mana Kimantep Sudarsono untuk kedua kalinya manggung di Femfrop DKI. Bukan sekedar tontonan, pagelaran wayang kulit juga sebagai tuntunan dalam membentuk tatanan. Kata Anies saat ditemui di Pasar Seni, Taman Impian Jaya Ancol Pademangan, Jakarta Utara Sabtu 9 November 2019. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melamporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melamporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara Terima kasih.